Ya, sayang sekali anggota DPR-nya gak ada yang hadir nih. Tapi ada satu anggota DPR yang jelaskan ke saya, ini sebenarnya bukan inisiatif mereka. Ini titipan pemerintah. Jadi untuk apa lagi diatur di dalam erupenyiaran ini? Jangan-jangan ini hanya kamuflas ya, karena isu-isu ini kan cukup populer di masyarakat. Anti-narkoba, anti-perjudian gitu. Sekedar untuk mengatakan bahwa undang-undang ini memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Tapi misi tersembunyi adalah membatasi PES. Jadi saya kira ini adalah bagian dari usaha untuk melemahkan demokrasi. Sebenarnya masih belum bisa karena dilindungi adalah undang-undang PES. Tapi tampaknya undang-undang PES yang dijaga oleh Dewan PES ingin di-bypass, ingin dipangkas dengan erupenyiaran ini. Jadi belum lama ini kan Tempo dan juga beberapa lembaga masyarakat sipil seperti Imparsial dan Koalisi Sektor Kamanan mengungkapkan dugaan korupsi dan suap di dalam jual-beli alat-alat utama dan sistem persenjataan di Kementerian Pertahanan. Madu, salah satu obat paling mujarab, insya Allah. Sedia madu ternak dan madu hutan. Dihasilkan oleh lebah dari nektar bunga asli, bukan dari gula yang dimakan lebah. Proses higienis, kemasan praktis dan elegan. Garansi 1 juta rupiah jika terbukti madu kami tidak asli. Terbaik, madu kelanceng, dari lebah spesial. Hubumi. Ya, sayang sekali anggota DPR-nya gak ada yang hadir. Tapi ada satu anggota DPR yang jelaskan ke saya, ini sebenarnya bukan inisiatif mereka. Ini titipan pemerintah. Jadi jangan-jangan mereka gak datang karena gak ingin bertanggung jawab untuk menjelaskan kenapa RU ini begitu problematik. Tapi kalau kita mau jelaskan kenapa demikian, dan sebenarnya yang pertama-tama perlu kita katakan kan dalam ilmu politik, pers atau media termasuk televisi dan juga radio yang disebut sebagai saling media penyiaran, itu kan pilar keempat dari demokrasi. Dialah yang akan melakukan fungsi kontrol ketika partai-partai politik lemah di dalam melakukan fungsi-fungsi kontrol. Dalam konteks ini, pelemahan media jelaskan. Tadi sudah disebut misalnya tayangan jurnalisme investigatif yang eksklusif itu dilarang. Saya kira argumen anggota DPR yang menjelaskan bahwa itu untuk mencegah monopoli tidak masuk akal. Monopoli itu maksudnya kalau negara misalnya memonopoli media hanya lewat televisi misalnya seperti TVRI gitu. Media lain yang swasta tidak diberikan informasi. Itu baru monopoli. Atau media lain dibredal bahkan seperti zaman order baru gitu kan. Nah kalau arahnya ke sana, benar seperti judul diskusi hari ini, selamat datang di era order baru. Yang kedua, secara ilmu hukum, ini jelas banyak melanggar, yang paling dasar adalah melanggar azas-azas hukum. Azas hukumnya jelaskan, Lex Specialist Derogate Legi Generali. Undang-undang yang khusus mengatasi undang-undang yang umum. Undang-undang khusus tentang media kan sudah ada, undang-undang nomor 40 itu undang-undang pers gitu. Jadi untuk apa lagi diatur? Apalagi di dalam RU penyiaran revisi ini, mau diatur juga keundangan komisi penyiaran bukan hanya pada televisi dan juga radio, melainkan juga media lain. Ditambah lagi, ada undang-undang lain yang sebenarnya sudah mengatur detail tentang psikotropika, tentang zat adiktif, undang-undang anti narkoba misalnya. Itu ngapain lagi diatur di sini? Jadi ini secara azas hukum sudah sangat bermasalah. Demikian pula yang disebut sebagai, apa namanya, undang-undang mengatur tentang konten perjudian. Di dalam hukum pidana kita sudah ada. Salarangan perjudian dan pidana jelasnya. Pasal yang dulu dikenal sebagai pasal sakongsa, pasal 303 itu pasal perjudian. Jadi untuk apa lagi diatur di dalam RU penyiaran ini? Jangan-jangan ini hanya kamuflas ya, karena isu-isu ini kan cukup populer di masyarakat. Anti narkoba, anti perjudian gitu. Sekedar untuk mengatakan bahwa undang-undang ini memang sesuai dengan keinginan masyarakat. Tapi misi tersembunyi adalah membatasi PAS. Nah ini yang saya kira sangat mengkhawatirkan. Bahkan dalam banyak kasus, kelihatan sekali sebenarnya yang paling resah dengan tayangan eksklusif dari jurnalisme investigatif adalah pemerintah. Berkali-kali kan, misalnya sebutlah Pempo, atau dulu Bang Garni di TV One, atau Kompas TV misalnya, ketika melakukan tayangan eksklusif hasil-hasil jurnalisme investigatif, itu menimbulkan gangguan dari pemerintah. Pemerintah telpon editor seniornya, tim rednya, atau bahkan misalnya melakukan pemidanaan. Dulu jurnalisme ter TV di Sulawesi, UPI Asmaradana juga dipidanakan. Nah tetapi, kelihatannya undang-undang ini mau direvisi karena tidak cukup bisa menjangkau pers. Kenapa? Karena pers selama ini dilindungi oleh undang-undang pers. Yang tidak dilindungi itu misalnya para aktivis yang dikriminalisasi, diserang, dan seterusnya gitu. Dan kalau kita lihat para sarjana yang melakukan studi politik di Indonesia, baik itu orang luar negeri maupun dalam negeri, semuanya menyimpulkan demokrasi Indonesia sedang mengalami krisis. Pertama, menguatnya undang-undang represif, hukum pidana, hukum siber, dan lain sebagainya. Kedua, memusatnya kembali kekuasaan pemerintah pusat, atau menembahnya kekuasaan eksekutif. Legislatif tidak ada lagi. Yang ketiga, menurunnya kualitas partai politik, tidak ada lagi oposisi. Bahkan dalam eru penyiaran ini, saya kaget juga dengar pernyataannya Pak TB Hasanuddin dari PDIP, yang mengatakan bahwa eru ini diperlukan, dan larangan untuk penayangan eksklusif jurnalisme investigatif diperlukan, karena selama ini jurnalisme investigatif itu mempengaruhi proses hukum. Itu kan sebenarnya fungsi kontrol masyarakat. Banyak kasus yang ditutup, tidak dibuka, ketika di-expose oleh media, baru kemudian didorong. Jangan lupa, pengalaman order baru kita punya kasus Udin. Tanpa Udin, gak mungkin kita tahu ada korupsi di pemerintah daerah setempat. Tapi ongkosnya mahal, dia dibunuh. Dan saya kira ada banyak kasus di masa reformasi gitu, jurnalis mengalami resiko-resiko intimidasi. Belum lagi jurnalis yang tergabung di dalam Indonesia Leaks, itu juga mengalami intimidasi. Tapi tanpa mereka, kita gak akan pernah tahu siapa orang Indonesia yang menyimpan uang di negara-negara yang tanpa bayar pajak. Atau yang misalnya si pajaknya rendah. Jadi, saya kira ini adalah bagian dari usaha untuk melemahkan demokrasi. Pers sudah mengalami problemnya sendiri dengan problem oligopoli, kalau menurut Ross Tapsall gitu. Tetapi untuk mengontrol pers, konten pers, sebenarnya masih belum bisa, karena dilindungi ala undang-undang pers. Tapi tampaknya undang-undang pers yang dijaga oleh Dewan Pers ingin di-bypass, ingin dipangkas dengan eru penyiaran ini. Jadi larangan tayangan investigatif, layar kelarangan narkotika, psikotropika, apalagi tadi Bung Ade menyebut tentang larangan homoseksualitas atau penayangan hal-hal yang sifatnya LGBT, saya kira itu juga tidak bisa dibenarkan oleh undang-undang asas manusia. Zaman Udah Baru, Menterinya bisa dibilang seorang gay misalnya, Pak Yofave misalnya, atau Dorje seorang transgender gitu. Ada banyak lagi lah yang bisa saya sebutkan, MCMCD TV yang sebenarnya mereka kan tidak melakukan tindakan kriminal. Kalau ada orang melakukan kriminal, baik di LGBT maupun bukan, ya sama-sama dong kedudukannya di hadapan hukum. Jadi larangan semacam ini, dugaan saya, ini untuk memancing timbulnya sebuah smokescreen, asap kabut untuk menutupi isu yang sesungguhnya. Jadi ini menimbulkan keterbelahan di masyarakat, nanti pasti ada badan pro dan kontra, oh iya memang LGBT harus dilarang, tayangan-tayangan TV itu gak boleh ada homoseksualitasnya gitu. Itu untuk menimbulkan keterbelahan di masyarakat, dan dugaan saya, banyak orang yang lebih cenderung anti-LGBT, sehingga lebih mendukung undang-undang ini. Tapi misi utamanya bukan itu, misi utamanya adalah memastikan bahwa media-media yang seringkali mengexpose penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, pengusahaan lingkungan, pengelolaan tambang yang tidak benar, itu untuk bisa dibatasi. Atau kalau perlu, dibredel. Larangan itu sebenarnya sama dengan pembredelan. Jadi RUU ini ketimbang diberi nama RUU Penyiaran, lebih tepat disebut sebagai RUU Penyensoran. Tapi saya paham, yang dimaksud Bang Panda sebenarnya adalah penyalahgunaan informasi dalam penanganan perkara. Mungkin adalah informasi-informasi bocoran dari petugas penegak hukum, misalnya, yang diberikan kepada media, lalu media memberitakan itu. Nah, sebenarnya yang harus diatur bukan medianya. Yang diatur haruslah penegak hukum. Jadi ada kode etik di dalam lembaga mereka untuk menjaga kerahasan informasi. Kan informasi-informasi penyidikan itu kan sifatnya projustisia. Artinya mengandung konfidensialitas gitu. Nah, yang sering kali terjadi dalam, saya kira dalam lima tahun terakhir terutama, bahkan lima tahun periode pertama, di dalam tulisannya Thomas Power, adalah weaponization of law enforcement. Jadi lembaga penegak hukum itu digunakan sebagai senjata oleh pemerintah Jokowi untuk mengendalikan partai-partai politik, untuk mengendalikan oposisi. Jadi oposisi diancam oleh proses hukum, ketika oposisi itu beralih menjadi pendukung koalisi, perkara hukumnya diamankan, ditutup. Nah, lalu media mengatakan, wah kalau begini nggak benar. Artinya proses hukum justru ditutup bukan untuk kepentingan masyarakat, melainkan untuk kepentingan politik kekuasaan. Karena itulah, lalu media-media mulai melakukan investigasi jurnalistik, mengekspos itu semua. Dan itu memang cukup meresahkan. Saya pengalaman kasus penggunuan Munir, tanpa peran media seperti Tempo, nggak mungkin masalah ini bisa dibongkar. Nggak mungkin. Polisi juga kadang-kadang, wah ini berat karena kendalanya mungkin bersifat psikologi, bersifat politik, hirarki gitu kan. Sehingga mungkin ketika tidak ada arahan yang jelas dari pimpinan kepolisian, dia over ke Tempo. Tempo bongkar, mau tidak mau masyarakat kemudian mendesak. Begitu pun dalam kasus korupsi. Dan ingat bahwa banyak sekali kasus korupsi selama 10 tahun terakhir ini, bahkan sejak era SBE juga, yang memang melibatkan politisi, ketua-ketua umum partai, sejak zaman SBE bahkan. Saya kira korupsi politik yang seperti itu, jangan-jangan, yang menimbulkan kekhawatiran di kalangan partai politik, termasuk terutama yang mendukung pemerintah, untuk mencegah jurnalisme investigatif ke depan itu, terjadi lagi, berulang lagi. Nah itu yang saya kira harus kita jegah. Belum lagi, belum lama ini kan Tempo dan juga beberapa lembaga masyarakat sipil seperti Imparsial dan Koalisis Sektor Kamanan, mengungkapkan jugaan korupsi dan swap di dalam jual-beli alat-alat utama dan sistem persenjataan di Kementerian Pertahanan. Jangan-jangan ini yang mau dicegah ke depan supaya tidak dibongkar. Nah saya ragu kalau undang-undang ini tetap disahkan, media-media akan bisa berperan sebagai pilar keempat demokrasi. Jadi undang-undang ini harus ditolak atau setidak-tidaknya pasal-pasal yang bermasalah tadi harus direvisi. Terima kasih.